Halo what's up guys, selamat datang di MyTeksiLaw di video kali ini aku mau bahas tentang tutorial WhatsApp centang 1 tanpa mematikan data cara ini cocok banget dipraktekin buat kamu yang lagi pengen nikmatin waktu sendiri tanpa diganggu notifikasi dari WhatsApp disini ada 2 cara yang aku share jadi gak usah pake lama langsung aja kita masuk ke tutorialnya let's go oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya disini kamu bisa buka aplikasi pengaturan di HP Androidmu terus scroll ke bawah dan disini cari yang namanya menu aplikasi habis itu pilih kelola aplikasi terus pilih aplikasinya WhatsApp nah disini kamu pilih paksa berhenti klik ok kemudian home terus kamu buka recent app dan bersihkan semua aplikasi yang udah kebuka ya nah kayak gini aja kita langsung tes aja coba kita kirimin sebuah pesan ke WhatsApp HP yang itu apakah masuk kita testing disini centang satu ya bisa kalian lihat centang satu emas juga centang satu coba kita telepon juga nggak masuk dan di HP yang nelfon juga tulisannya memanggil cuma cara ini ada kelemahannya kalian nggak bisa buka WhatsApp sewaktu-waktu jadi tiap kalian buka WhatsApp nanti pesan-pesannya semua itu bakal masuk semua dan otomatis semuanya udah masuk dan kalian terlihat online untuk cara yang pertama tadi itu ada beberapa orang yang bilang kalau cara ini nggak bisa berlangsung lama alias bakal jebol juga jadi aku kasih alternatif cara yang kedua untuk cara yang kedua ini dia sekarang kita masuk ke cara yang kedua disini kalian bisa buka playstore kemudian download aplikasi netblocker firewall per app disini langsung aja install kalau udah ke install buka aplikasinya terus kita silang-silang kemudian kita Scroll ke bawah dan cari aplikasi WhatsApp ini dia terus kalian bisa pilih logo globe atau ya globe ini kalian bisa tekan sampai dia ada tanda silang terus yang bawah ini ada on-off kalian on-kan nah secara otomatis nanti bakar terblok ya aplikasi WhatsApp dari jaringan internet tapi kalian masih bisa akses YouTube Netflix dan aplikasi lain disini langsung aja kita tes kita kirimkan pesan Beb centang satu ya guys kita kirimin pesan lagi Beb juga masih centang satu dan coba kita telepon juga memanggil dan nggak masuk di HP yang utama kita sangat efektif ya dan cara yang ini juga kamu bisa buka aplikasi WhatsApp semaumu tanpa harus khawatir pesan-pesannya ini masuk semua atau centang satunya berubah jadi centang dua kayak gitu guys di telepon juga masih nggak bakal nyambung kayak gitu masih memanggil nah buat balikinnya tinggal kamu ancentang sama off-kan aja di aplikasinya kayak tadi nanti otomatis pesannya bakal masuk semua nah itu tadi cara yang bisa kamu lakukan jika HP kamu Android sama kayak aku tapi kalau misalnya kamu pakai iPhone kamu nggak usah repot-repot pakai cara yang aku share tadi karena di iPhone sendiri sudah ada dedicated buat ngatur WhatsAppnya sendiri yuk langsung aja kalau HP kamu iPhone ikuti cara ini nah kalau di iPhone ini beda lagi lebih gampang kalau di iPhone kalian tinggal masuk ke menu pengaturan terus buka aplikasi WhatsApp nah disini ada tombol dedicated data seluler ini tinggal dimatiin aja nanti kalian nggak bakal bisa chatting ke WhatsApp yang ada di iPhone kalau temen kalian pakai iPhone mungkin temen kalian pakai cara ini ya guys oke guys gitu dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya dan sampai ketemu di videoku selanjutnya thanks for watching and goodbye